Tas hitam yang isinya di dua bom ditemukan warga dalam selokan air di jalan RRI Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Depok, Senin sore 15 Oktober. Tim Gegana yang datang langsung menetralisir lokasi sampai radius 100 meter dan melarang warga untuk mendekat. Tas laptop berwarna hitam itu pertama kali dilihat oleh Ridwan, pedagang es kelapa muda. Menurut Ridwan, sekitar pukul 8 pagi, dua orang laki-laki yang nongkrong di depan tempat usahanya tiba-tiba membuang tas ke dalam selokan. Setelah itu, keduanya langsung melarikan diri. Tim Gegana setelah menjinakkan bom dengan melakukan peredakan, akhirnya diketahui bahwa isi tas tersebut cuma peralatan kantor, terdiri dari bolpen, klep, dan kalkulator. Kapol Resta Depok, Kombes Mulia Dika Harmi mengatakan, sehari sebelumnya Kapolsek Sukma Jaya AKP Pitria Mega mendapat SMS dari orang tak dikenal. SMS tersebut berisi ancaman teror bom yang akan diledakan di perumahan wilayah Sugutamu, Sukma Jaya, Depok. Menurut Kapolres, diduga ancaman teror bom tersebut ada kaitannya dengan tas hitam yang ditemukan di selokan air di jalan RRI. Kepada warga Depok, Kapolres meminta untuk segera melapor kepada petugas jika menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dari Depok, Angga Pahlepi, Postkota TV melaporkan.